Keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara saat ini memang menjadi sorotan dan perhatian banyak negara di dunia. Kemajuan Indonesia yang sangat signifikan di beberapa sektor, seperti ekonomi dan pertahanan, dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap eksistensi negara lain yang memang tidak senang melihat kemajuan Indonesia. Gangguan dan habatan tentu akan mewarnai perjalanan Indonesia ke depan. Gesekan-gesekan dengan negara lain memang sengaja diciptakan untuk menghambat pertumbuhan Indonesia. Kekhawatiran negara-negara besar seperti Amerika dan negara-negara lain di Eropa terhadap Indonesia diantaranya adalah ketakutan Indonesia menjadi kekuatan baru yang akan menggeser posisi mereka di kancah perpolitikan dunia. Jumlah penduduk Indonesia yang begitu besar dengan mayoritas muslim dianggap akan menjadi kekuatan baru yang akan sangat bernyampak pada dunia ketika persatuan benar-benar kokoh terjalin. Konflik Pulau Pasir antara Indonesia dan Australia adalah salah satu skenario yang memang direncanakan oleh negara-negara liberal untuk memencah konsentrasi Indonesia yang saat ini sedang berfokus pada kerja-kerja yang mengangkat perekonomian negara. Gangguan Australia terhadap Indonesia melalui klaim kepemilikan Pulau Pasir dipandang Indonesia sudah sangat fatal karena sudah menyangkut kedaulatan negara yang sudah menjadi harga mati tanpa negosiasi. Namun di sisi lain, konflik ini juga bisa disikapi sebagai bentuk strategi Australia dalam memecah belas sebuah negara. Dengan kata lain, ketika mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, maka tujuan dari Australia adalah menciptakan perpecahan dalam diri Islam dan kemudian akan membenturkannya lagi dengan keyakinan minoritas penduduk Indonesia. Australia berharap sekali tepuk dua lalat, tak hanya bisa mendapatkan Pulau Pasir, namun juga bisa menciptakan perpecahan dalam diri bangsa Indonesia yang justru akan memberikan dampak keuntungan yang lebih besar, baik itu secara politik maupun ekonomi. Strategi yang dijalankan oleh Australia saat ini sepertinya sudah tidak hanya terbaca oleh Indonesia saja. Sebut saja Rusia, yang merupakan negara antitesa dari Amerika, sudah membaca bahwasannya, konflik Pulau Pasir adalah bagian dari konspirasi besar dengan Amerika sebagai sutradara yang bermain di belakang bendera Australia. Langkah cepat dan tepat tak hanya diambil oleh Indonesia saja. Rusia melalui Presiden Putin juga telah melakukan langkah-langkah strategis untuk menggagalkan skenario besar negara-negara liberal. Ketika sebelumnya negara CES-nya sudah mengambil langkah sigap dengan memutuskan untuk membantu Indonesia dengan mengirimkan tentara dan armada perangnya ke Indonesia, Presiden Rusia Vladimir Putin mengambil langkah melobby negara-negara Islam di dunia untuk dapat bersatu dan bersama-sama menyikapi konflik Indonesia-Australia tidak hanya dari sudut pandang konflik personal antar negara, namun sudah masuk dalam ranah menciptakan perpecahan dan memerangi Islam sebagai sebuah keyakinan. Rusia memanglah bukan negara Islam seperti Turki, Iran, ataupun Arab Saudi. Namun sebagai sebuah negara, Rusia memiliki sebuah prinsip bahwasannya di dunia ini tidak boleh ada dominasi, baik itu dalam bentuk negara ataupun persekutuan, dengan tujuan untuk mengukuhkan kekuasaan sehingga mampu mengintervensi dan menindas negara manapun demi mendapatkan keuntungan pribadi dan juga kelompoknya. Turki dan Iran sebagai negara Islam dengan latar belakang hubungan kerjasama yang terjalin baik dengan Rusia dan juga Indonesia, dikatakan sudah mengambil keputusan dan menentukan langkah yang sama dalam menyikapi konflik Indonesia dengan Australia. Secara prinsip, Rusia, Turki, Iran, dan juga Arab adalah menempati gerbong yang sama dengan Indonesia, akan siap membantu Indonesia dalam sisi apapun, baik itu dalam bentuk finansial ataupun dukungan militer. Rusia sendiri dikabarkan telah mempersiapkan sistem persenjataan udara anti-rudal untuk Indonesia guna mengamankan wilayah pulau, pasir, dan tempat-tempat vital Indonesia guna mengantisipasi terjadinya serangan rudal yang dilancarkan Australia. Untuk kedepannya, Rusia sepertinya hanya akan memberikan bantuan persenjataan saja ke Indonesia, mengingat sebagian besar tentara Rusia saat ini masih berfokus dan dibutuhkan untuk memukul Ukraina. Namun segala kemungkinan masih bisa saja terjadi. Sedangkan untuk Iran dan juga Turki, dikatakan akan bergerak bersama-sama. Dukungan militer untuk Indonesia akan diberikan kedua negara ini untuk bisa secepatnya menyelesaikan konflik yang tak kunjung usai dengan Australia. Di sisi lain, Iran berpendapat, bahwasannya apa yang akan mereka lakukan untuk Indonesia adalah juga bentuk perlawanan terhadap negara-negara NATO yang selama ini selalu mengusik dan mengintervensi Iran dengan dalih senjata nuklir yang sedang mereka kembangkan. Ini sepertinya akan menjadi masalah baru yang sangat besar bagi Australia sendiri. Mengingat akhir-akhir ini, negara-negara Islam di dunia mulai berbondong-bondong mengarahkan kekuatan militernya ke Indonesia untuk merapat ke Pulau Pasir. Namun tak menutup kemungkinan bagi Australia untuk meminta dukungan dari Amerika dan juga Inggris guna menghadapi pasukan dari negara-negara Islam yang secara perhitungan tidak akan mampu dihadapi Australia sendiri. Konflik ini sepertinya akan berlangsung hingga berjilid-jilid. Ketika konflik Rusia dan Ukraina sebelumnya banyak pengamat berpendapat akan menjadi pemicu pecahnya Perang Dunia III Rusia melawan sekutu NATO nyatanya tidak pernah terjadi sampai dengan sekarang. Berdoa semoga tidak terjadi tapi siapa sangka justru Perang Dunia III malah mungkin benar-benar akan pecah justru dipicu dari konflik Pulau Pasir antara Indonesia dan Australia. Kalau diibaratkan wanita Indonesia adalah wanita yang seksi dengan lekuk tubuh yang aduhai berparas cantik yang akan membuat setiap mata dan hati lelaki berhasrat untuk memiliki dan menguasai. Dan seperti itulah Indonesia di mata negara-negara barat. Sumber daya alam yang dimiliki mulai dari sektor energi seperti minyak bumi, batu bara, emas semua dapat ditemukan di tanah Indonesia. Belum lagi luas wilayah Indonesia dengan ribuan pulau beserta luasnya lautan dan hutan yang dimiliki. Berapa besar kekayaan yang bisa didapatkan dari semua itu dan negara mana di dunia ini yang tidak tertarik dengan Indonesia. Saya rasa semua akan tertarik. Dengan alasan-alasan itulah mengapa sebagai sebuah bangsa Indonesia harus mengalami beberapa konflik yang meruncing pada risiko terjadinya perpecahan. Karena banyak bidak pion dari negara-negara barat yang sengaja dipasang di Indonesia yang kemudian mereka gerakan dari jauh untuk menciptakan ketidakstabilan politik dan juga ekonomi dengan harapan terjadinya chaos. Dan dari celah itulah mereka akan mulai masuk dan mengintervensi sebagai sebuah negara sebelum akhirnya negara ini akan menjadi terjajah kembali. Pulau Pasir adalah bagian dari wajah Indonesia. Persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia adalah kunci untuk bisa mempertahankan kedaulatan NKRI. Yayalah Indonesia! Salam Persatuan! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!